Saudara-saudara yang baik, dalam kuliah terakhir sebelum kasus virus corona, kita sudah membahas teori konflik. Secara berturut-turut kita sudah melihat apa itu teori konflik. Kemudian kita sudah membahas teori konflik dari Karl Marx, kemudian dari Ralph Darendorf, dari Jonathan Turner, kemudian dari Louis Koser. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat salah satu varian dari teori konflik ini. yakni teori kritis. Teori kritis yang dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dari Frankfurt School. Seperti Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, dan juga Herbert Marcuse, serta Jürgen Habermas. Aliran mereka disebut Frankfurt School karena pada umumnya orang-orang ini bekerja pada Riset Institut Sosial Universitas Frankfurt. Kebanyakan mereka adalah atau berasal dari kelas menengah Yahudi dan pada waktu Perang Dunia Kedua hampir semua mereka berhijrah ke Amerika Serikat. Teori mereka disebut kritis karena di dalam karya-karyanya mereka tidak segan-segan mengeritik berbagai macam hal di dalam masyarakat. Ada beberapa pokok atau beberapa hal yang mereka kritik. Yang pertama, mereka mengeritik juga ilmu sosial. Kritik pertama itu kritik terhadap ilmu sosial itu sendiri. Menurut mereka, ilmu-ilmu sosial tidak bisa bersifat objektif karena pada umumnya ide-ide itu adalah produk kemasyarakat. Ide-ide adalah hasil konstruksi masyarakat. Karena itu, dia tidak bisa sampai pada kesimpulan objektif yang bebas dari lingkungan. Kemudian, seterusnya mereka berpendapat bahwa para ilmu sosial tidak boleh mengabaikan nilai-nilai-nilai dalam karya-karyanya. Jadi, dengan kata lain, mereka tidak setuju dengan sifat sosiologi yang bebas nilai. Menurut mereka, ilmu sosial mestinya tidak boleh bebas nilai. Mereka harus kritis terhadap masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Secara khusus, mereka mengeritik sosiologi karena menurut mereka, ilmu itu sibuk dengan diri sendirinya. Yakni menemukan metode-metode ilmiah dalam melakukan studi-studi sosiologis dan kurang memperhatikan nasib orang kebanyakan di dalam masyarakat. Itu kritik mereka terhadap ilmu sosial. Kedua, kritik mereka terhadap masyarakat modern. Selain mengeritik ilmu sosial, teori kritis dari Frankfurt School juga mengeritik masyarakat modern dengan segala komponennya. Nah, kalau Marx mengeritik sistem ekonomi yang menindas individu, maka teori kritis melihat bahwa dalam masyarakat modern, kebudayaanlah yang menindas individu-individu, bukan lagi materi seperti yang dikatakan oleh Marx. Jadi, penindasan terhadap individu beralih dari ekonomi kepada kebudayaan. Oleh karena itu, mereka memusatkan perhatian pada represi yang diciptakan oleh kebudayaan terhadap individu-individu ketimbang represi atau tekanan yang diberikan oleh institusi ekonomi. Dipengari oleh Marx Weber, mereka berpendapat bahwa rasionalitas merupakan unsur paling dominan dalam masyarakat modern. Dan menurut mereka, penyebab utama persoalan-persoalan sosial sudah bergeser dari masalah-masalah ekonomi kepada sebab-sebab rasionalitas. Dan mereka membedakan dua macam rasionalitas. Ada rasionalitas formal, dan ada rasionalitas substantif. Rasionalitas formal, perhubungan dengan cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan yang seringkali sudah didefinisikan oleh penguasa. Ada tujuan positif, misalnya efisiensi, tapi ada tujuan negatif, yakni memenangkan kepentingan sendiri. Dalam hal ini, seringkali terjadi tujuan menghalalkan cara. Mereka tidak lagi mempedulikan nilai-nilai asal tujuan mereka tercapai. Jadi hal yang terpenting adalah tujuannya tercapai. Tidak peduli serana yang dipakai untuk mencapai tujuan itu. Bandingkan kasus yang dialami oleh Ahok. Yang penting jadi penguasa. Tidak peduli biar engkau jual mayat, tidak apa-apa. Jadi tujuan menghalalkan cara. Sebaliknya, rasionalitas substantif selalu memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menentukan cara menyelesaikan kasus atau persoalan. Mereka tidak cuma sibuk dengan hal-hal formalitas, hal-hal yang legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Hal itu dimungkinkan oleh hukum dengan adanya use prudence. Atau buku Pano Berjegalus beberapa tahun lalu itu hukum kata kerja. Use prudence. Hukum kata kerja. Soalnya hukum tidak selalu beriringan dengan kebenaran substansial. Jadi mungkin secara prosedur legal formal dia benar, tetapi secara substantif realitas sesungguhnya barangkali tidak. Dan itu yang seringkali terjadi. sekalipun masyarakat modern ditandai oleh rasionalitas, namun menurut teori kritis, masyarakat modern secara keseluruhan bersifat irasional. Jadi itu paradoks. Siri masyarakat modern adalah rasionalitas, tetapi dalam banyak hal mereka bersifat irasional juga. hal-hal yang tidak rasional itu antara lain, perdamaian mesti dipertahankan lewat peperangan. Terutama pada masa lalu, perlumahan senjata antara timur dan barat, antara barat, timur dan barat. Si vis pacem parabelum. Jadi kalau mau berdamai, bersiaplah untuk perang. Jadi itu hal-hal yang tidak rasional. Atau hal lain yang tidak rasional adalah dunia kaya dengan sumber alam, tetapi kemiskinan masif terjadi di mana-mana. Ini juga menurut teori kritis Frankfurt School itu tidak rasional. Kemudian Marcuse secara khusus mengeritik teknologi sebagai satu metode yang paling efektif untuk mengontrol individu dari luar. Dan dia sendiri tidak percaya bahwa teknologi itu bersifat netral. Bagi Marcuse teknologi diciptakan bahkan untuk menindas individu-individu. Coba kita lihat reklame di televisi, iklan-iklan di televisi. Iklan-iklan itu dinonton oleh orang-orang yang miskin. Yang tidak punya akses untuk bisa membeli produk-produk yang diiklankan. Produk-produk itu diiklankan sedemikian rupa selalu kita harus hidup dengan membeli produk-produk itu. Itu salah satu contoh. Dalam masyarakat modern, kebebasan batinnya individu juga diserbu oleh teknologi modern. Masih menurut Marcuse, akibatnya manusia itu bersifat satu dimensi saja. One dimensional man. Karena manusia dikontrol dari luar. Yakni dikontrol oleh teknologi dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Kita ikut saja berita-berita di media sosial dan menganggap itu atau menerima itu sebagai berita yang benar. padahal dalam kenyataannya banyak sekali berita-berita bohong. Sesungguhnya Marcuse sendiri tidak antipati terhadap teknologi. Tetapi teknologi sebagaimana diterapkan dalam masyarakat modern oleh kelompok penguasa yang menguasai orang-orang lain. Itu dari Marcuse. Kritik lain terhadap teknologi berasal dari Erich Fromm. menurut dia akibat yang menyolok dari teknologi modern dan kapitalisme adalah alienasi dalam kepribadian. Para pekerja dan manajer mengalami alienasi karena kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai pribadi, sebagai manusia tidak dipenuhi. Pekerjaan-pekerjaan mereka juga bersifat impersonal. Mereka berhadapan dengan mesin-mesin bukannya dengan manusia-manusia. Lebih hebat lagi pada masa ini digitalisasi begitu agresif dengan Bukalapak, Traveloka, Gojek, Grab, SMS Banking, dan lain-lain. Lalu dalam hubungan dengan identitas mereka, mereka tidak dikenal lagi dengan nama. Ini sedih. Jadi orang-orang itu tidak dikenal lagi dengan nama, tetapi dikenal dengan posisi-posisi sosial mereka atau bahkan dengan nomor-nomor. Sekiranya kita sebagai mahasiswa dikenal dengan nomor-nomor. Ada nomor pokok mahasiswa. Dosen juga tidak dikenal dengan nama, tetapi dikenal dengan nomor induk dosen nasional. jadi menyedihkan sekali. Di mana-mana orang dipakai atau dipanggil menurut nomor. Di rumah sakit ikut nomor. Mungkin antrian di bank pakai nomor. Jadi kita dikenal dengan nomor-nomor bukan lagi dengan nama-nama. Dalam hubungan dengan kreativitas manusia itu juga diperlakukan sebagai bagian dari produksi. Masih menurut Erich Fromm konsumsi juga bersifat alienatif karena mereka menghasilkan barang-barang yang tidak mereka pakai sendiri. Orang bekerja di pabrik mobil tapi mereka tidak menggunakan mobil yang mereka hasilkan tapi mereka dapat uang, dapat upah. Beda dengan petani. Petani tanam padi, dia dapat padi. dia tidak teralienasi dari hasil pekerjaannya. Sebaliknya orang-orang itu tadi, manager-manager itu tadi, atau pegawai-pegawai tadi itu, mereka menggunakan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Mereka makan nasi yang dihasilkan oleh para petani. Dalam hubungan dengan sesama, mereka didorong untuk bersaing dengan manusia lain. Jadi dasar berrelasi antara mereka bukan lagi cinta kasih, cinta kasih, melainkan didorong oleh kepentingan masing-masing. Jadi mereka bertindak ya, ya, sebagaimana kata Hobbes, homo homini lupus, ya, bukan lagi homo homini socius. Orang-orang yang bekerja dalam masyarakat modern, juga seringkali melihat dirinya bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai posisi sosial. Mereka dengan bangga kalau disebut sebagai Pak Direktur, Pak Sekretaris, Ibu Bendahara, Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Ter Ketua, Pak Ter Perfek, dan seterusnya. Jadi dikenal dengan posisi-posisi sosial, bukan sebagai pribadi-pribadi. kemudian tokoh lain adalah Adorno. Menurut dia, masyarakat modern telah menciptakan kepribadian yang otoriter. Hal itu nampak dalam studinya tentang prijudis dan antisemit yang menyimpulkan hubungan antara kepribadian struktur sosial dan struktur sosial. Menurut dia, individu-individu yang prijudis dan antisemit memiliki tipik kepribadian yang berbeda dari kepribadian pada umumnya. Mereka itu adalah orang-orang yang pada umumnya otoriter. Dan hal itu dipengaruhi oleh hubungan keluarga yang bersifat atau yang diwarnai oleh kekuasaan dan ketahatan. Ditambah, diperkuat lagi oleh struktur masyarakat dengan pembagian kerja yang sangat ketat oleh monopoli, oleh penekanan terhadap kompetisi dan keberhasilan. Baik, lalu kritik yang ketiga itu kritik terhadap kebudayaan masa. Para pendukung aliran ini juga sangat pesimis dengan kebudayaan modern yang mereka sebut dengan kebudayaan masa. Kebudayaan masa adalah kebudayaan yang merupakan produk industri seperti yang disebarluaskan oleh televisi. Ada dua aspek kebudayaan masa yang mencemaskan para ilmuwan sosial dari Frankfurt School ini. Yang pertama itu adalah kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam kebudayaan masa itu. Karena apa? Para produser dari kebudayaan masa ini menghasilkan sejumlah kepalsuan yang disebarluaskan melalui media masa dan media elektronik. jadi itu kecemasan mereka. Kepalsuan-kepalsuan yang terdapat di dalam kebudayaan masa itu. Contohnya bisa bermacam-macam. Kedua, mereka juga terganggu dengan efek-efek yang ditimbulkan oleh kebudayaan masa ini yang kelihatannya bersifat membius, menenteramkan dan menekan orang. Jadi mereka tidak sadar, terbius. Orang tidak bisa orang seolah-olah tidak punya sikap, tidak punya pendapat. Tetapi ikut saja apa yang terjadi misalnya dalam pertunjukan musik atau atau yel-yel bola kaki dan lain-lain. menurut dia, musik jazz dan musik pop telah membuat individu-individu pasif dan tidak kreatif. Tetapi mengikuti saja apa yang terjadi. Hal itu secara simbolis memperkuat setting yang sudah ada yang mungkin sudah ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa. Sekali lagi, dengan demikian individu menjadi teralienasi dari dirinya sendiri. Oke. Para ilmuwan sosial dari Frankfurt School ini juga berpendapat bahwa kebudayaan masa adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi individu. Guna mengikuti saja apa yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam budaya itu orang kehilangan sifat kritis dan kehilangan sifat kreatif. Oke lah. Mereka ikut saja apa yang terjadi dalam lautan manusia itu. Mereka sudah kehilangan kreatifitas dan kehilangan sifat kritis. Jadi, itu beberapa hal yang dikritik oleh teori kritis atau oleh beberapa ilmuwan sosial yang berasal dari Frankfurt School. Kritik-kritik ini kemudian kritik terhadap kebudayaan masa juga kemudian diangkat oleh apa namanya C atau C Wright Mills dari Amerika Serikat yang pokok-pokok pikirannya akan kita bahas kemudian. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih.